Lencana pembunuh naga jilid 4. Begitulah dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Untuk menghadapi kerubutan dua orang musuhnya ini, malaikat pukulan Nian Eng Hao khusus menggunakan ilmu Liu Si Chiang, pukulan serat mengalir, suatu kepandaian sakti aliran si Tian San tapi puluhan jurus kemudian ternyata tidak juga mendatangkan hasil, hal ini menimbulkan rasa heran di hati kecilnya. Liu Si Chiang atau yang lebih dikenal sebagai pukulan serat mengalir adalah sejenis ilmu silat yang sangat aneh, kepandaian itu berintikan tenaga im atau dingin yang lembut, kepandaian khusus yang paling diandalkan adalah menempel serta menghisap senjata musuh. Biasanya dia menggunakan kekuatan yang terpancar dari tubuh musuh untuk memunahkan serangan musuh, bila salah satu unsur kekuatannya sudah berhasil menguasai serangan lawan, maka jangan harap musuh bisa mendahuluinya, karena serangannya selalu mendahului, jadi setiap kali pihak musuh belum bertindak ia sudah dapat merasakan lebih dahulu kemudian mendahuluinya. Berbicara sesungguhnya, ilmu silat yang dimiliki si Tiong Pek maupun Ouyong Hu tidak kalah jika dibandingkan dengan kepandaian musuh, tapi lantaran kepandaian mereka. Sudah didahului terlebih dulu oleh pukulan serat mengalir dari Nian Eng Hao, serta merta setiap serangan yang mereka lancarkan selalu berhasil dipatahkan oleh Nian Eng Hao. Percuma saja mereka mempunyai ilmu silat yang tinggi, karena kepandaian itu tak bisa dikembangkan sebaik-baiknya, sebagai gantinya mereka malah tak punya kekuatan untuk melancarkan serangan balasan, mereka cuma terdesak mundur terus. Andai kata di dalam keadaan begini si Tiong Pek atau Ouyong Hu mengundurkan diri dan membiarkan rekannya bertarung seorang diri, mungkin situasinya tak akan serunyam ini, karena ilmu liu si Chiang akan semakin tampak daya kehebatannya bila menghadapi musuh dalam jumlah yang lebih besar. Si Tiong Pek tertawa dingin, pedang di tangan kanan telapak tangan di tangan kiri tiba-tiba melancarkan belasan jurus serangan berantai. Ouyong Hu juga tak mau kalah, dia ikut membentak keras, tongkat berkepala ularnya menyerang secara gencar, dalam waktu singkat bayangan pedang bersimpang silur ke sana kemari, deruan angin tongkat memekikan telinga, keadaan mengerikan sekali. Berada di bawah desakan kedua orang musuhnya itu, Nian Eng Hao jadi kewalahan sendiri, dia tak mampu mendesak mundur musuhnya lagi, walau hanya satu langkah. Pertarungan berlangsung lagi tapi keadaan tetap seimbang, lama-kelamaan habislah kesabaran malaikat. Pukulan Nian Eng Hao setelah melancarkan dua buah pukulan untuk mendesak mundur musuhnya mendadak dia mundur lima dipa kemudian berdiri tegak di situ sambil menghimpun segenap kekuatan yang dimiliki. Dari Kher orang bersikap, Si Tiong Pek dan Ouyong Hu tahu kalau musuhnya sedang menyiapkan suatu serangan yang maha dasyat. Mereka tak berani gagabah, segenap hawa murni yang dimiliki pun dihimpun menjadi satu, lalu bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Pada saat itulah, pelan-pelan Gak Lam Kun maju ke depan, lalu dengan wajah sedingin es dia berkata, Saudara, tolong tanya apakah si Ihtok Seng, malaikat racun dari Sa'ih, Loke Seng berada di atas perahu malaikat pukulan Nian Eng Hao amat mendendam terhadap Gak Lam Kun karena dia telah membinasakan Ciu Hang murid kesayangannya. Maka ketika dia maju ke depan, hawa napsu membunuhnya segera berkobar, tiba-tiba sambil meraung keras, telapak tangan kanannya langsung dibacokan ke tubuh si pemuda. Kiranya pada waktu itu Gak Lam Kun sedang berpikir, racun jahat yang terdapat pada senjata rahasia ular benang emas pasti hasil bikinan dari malaikat racun Loke Seng, itu berarti dia pun membawa obat penawarnya, kenapa aku tidak berusaha minta darinya karena berpikir demikian, timbulah niatnya untuk naik ke perahu dan menjumpai sendiri orang yang bernama malaikat racun itu, asal bisa bertemu, menurut anggapannya tak sulit untuk mendapatkan obat penawar racun itu. Maka ketika dia diserang secara tiba-tiba dengan cekatan Gak Lam Kun berkelit ke samping lalu membentak, Hei, jawab dulu pertanyaanku, sebenarnya Loke Seng berada di atas perahu naga atau tidak ada atau tidak bukan urusanmu jawab malaikat pukulan Nian Eng Hao setengah membentak, yang pasti, jangan harap kalian bisa tinggalkan pulau ini dalam keadaan selamat begitu selesai bicara, secepat sambaran kilat kembali dia menerjang ke depan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba membengkak satu kali lipat lebih besar dari keadaan normalnya, kemudian dengan suatu gerakan yang aneh sekali dia menyambar tubuh Gak Lam Kun. Cahaya setajam semilu memancar keluar dari balik mati Gak Lam Kun, ketika serangan aneh itu hampir kena di tubuhnya, dengan tak kalah cepatnya dia menggerakkan pula tangan kirinya untuk menyongsong datangnya ancaman dari Nian Eng Hao tersebut. Sejak mendendam terhadap Gak Lam Kun, sudah timbul niat jahat di hati malaikat pukulan Nian Eng Hao untuk membinasakan Gak Lam Kun dalam sekali gebrakan, karena itu dalam serangan yang dilancarkan kali ini secara diam-diam ia telah menghimpun segenap kekuatan beracun yang dimilikinya. Untunglah Gak Lam Kun bukan orang bodoh sedikit banyak dia adalah seorang jago persilatan yang mempunyai tenaga dalam amat sempurna. Ketika tangannya menyentuh angin serangan dari Nian Eng Hao, dia segera merasakan sesuatu yang aneh. Sadarlah pemuda kita bahwa di samping tenaga dalam yang sempurna, rupanya pihak musuh telah menyertakan pula ilmu pukulan beracunnya yang ganas. Dengan cepat pemuda itu membentaknya ring, dia himpun hawa sakti Tok Liyong Chi Ji Yao, cakar jari naga beracun, yang paling diandalkan dalam kelima jari tangan kanannya, kemudian disambutnya ancaman pukulan beracun dari Nian Eng Hao itu. Pukulan Cian Tuk Chiang, pukulan racun seribu, dari aliran si Tian San merupakan sejenis ilmu pukulan yang amat berbisa, Bila seseorang melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu tadi, maka dibalik angin serangan biasa akan terkandung hawa beracun yang amat jahat. Sekalipun seseorang bertenaga dalam sempurna, bila pukulan itu disambut dengan tangan telanjang maka akibatnya kendatipun serangan itu sendiri bisa dibendung, tapi justru dengan menggunakan kesempatan itu menyusup lah racun seribu yang amat jahat itu ketubuh korbannya. Betapa girangnya malaikat pukulan Nian Eng Hao ketika menyaksikan Gak Lian Gun sama sekali tidak menghindari ancaman yang malahan menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras. Bajingan keparat demikian dia membatin tampaknya kau memang sudah bosan hidup. Baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras menggelegar di angkasa, himpunan hawa sakti Tok Liyong Chi Jiao yang disiapkan Gak Lian Gun telah dilancarkan ke depan. Ha 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 ha! Tok Liyong Gou Chi, pekik Nian Eng Hao dengan takutnya, tapi sebelum dia sempat berbuat sesuatu telapak tangannya sudah tertempel dengan telat. Seketika itu juga Nian Eng Hao merasakan munculnya lima jalur aliran panas yang menyusup ke dalam lengannya, hawa panas itu menembusi urat nadinya langsung menerjang ke dada, bukan saja seluruh kekuatannya menjadi buyar, bahkan jalan darah pit jihiat yang sengaja dibuntu untuk mencegah berbaliknya hawa racun menyerang ke jantung pun ikut tergetar lepas. Dengan keadaan seperti ini maka terjadilah peristiwa senjata makan cuan hawa beracun yang telah terhimpun itu bukannya memancar keluar, sebaliknya malah mengalir balik dan menerjang isi perutnya sendiri. Sekarang Nian Eng Hao baru merasa ketakutan setengah mati, nyalinya seperti menjadi pecah, secara beruntun tangan kirinya menotok jalan darah Kisio dan Tian Chu Hyat di tubuh sendiri, setelah itu diamundur lima enam langkah ke belakang. Kau, kau adalah Tok Liyong, kenapa tidak cepat-cepatkah serahkan obat penawar ular benang emas itu kepada kutukas ga lemkun sambil membentak marah? Perlu diterangkan di sini, Tian Tok Chiang dari aliran si Tian San adalah sejenis pukulan yang sangat ampuh dalam dunia persilatan, kecuali ilmu Tok Liyong Chi Jiao dari Tok Liyong Jun Chu, boleh dibilang dalam dunia persilatan dewasa ini tiada ilmu silat kedua yang dapat mematahkannya. Kalau Nian Eng Hao dengan Tian Tok Chiangnya mengandung unsur dingin atau im, maka pukulan dari ga lemkun berunsur panas atau yang, tentu saja sebagai seorang jago yang berpengalaman, Nian Eng Hao segera mengenali ilmu yang dipakai anak muda itu, begitu dia mengeluarkan ilmu Tok Liyong Chi Jiao tersebut. Kakek Ular dari Lautan Timur Ouyang Ho termasuk salah seorang pembunuh yang ikut mengambil bagian dalam pengerubutan atas Tok Liyong Jun Chu di tebingen Pogian Bukit Hoasan. Tentu saja nama Tok Liyong Jun Chu sudah terukir dalam benaknya dulu. Ia pernah menyaksikan sendiri kehebatan dari Tok Liyong Chi Jiao tersebut, karena itu setelah dilihatnya ga lemkun dapat menggunakan pula kepandayan tersebut, paras mukanya berubah hebat. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat dia melompat ke samping Jikyu Liyong. Ga lemkun yang menyaksikan peristiwa itu hatinya menjadi berdebar, ilmu Tok Liyong Chi Jiao dihimpun hingga mencapai pada puncaknya, setiap saat suatu serangan yang mengerikan siap dilancarkan. Akan tetapi ketika pelan-pelan ia memutar badannya, paras muka pemuda itu tampak begitu tenang, begitu kalem, sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda panik atau gelisah. Oh Chiampo katanya kemudian, apakah racun jahat yang mengeram dalam tubuhnya telah mengalami perubahan kakek ular dari lautan timur Ouyang Hu Tertegun, dengan cepat dia berpikir, mungkinkah dia bukan ahli waris dari Tok Liyong Chun Chu? Atau mungkin dia memang sengaja sedang berlagak pilon berpikir demikian dalam hatinya, dia lantas berkata, Yeaa, keadaannya memang terdapat sedikit perubahan, kemungkinan besar hawa racunnya sudah menyusup ke dalam aliran darah menggunakan kesempatan baik dikala Gak Lem Kun sedang bercakap-cakap dengan Ouyang Hu, secara diam-diam malaikat pukulan Nian Eng Hao dengan membawa serta Beng Mat Si Bocah berbaju putih itu ngeloyor pergi dari situ, kemudian kabur ke dalam pulau. Berhenti bentak Gak Lem Kun. Tapi malaikat pukulan Nian Eng Hao sama sekali tidak menggubris bentakan itu, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan. Gak Lem Kun segera menutulkan kakinya ke tanah, segesit burung elang dia melayang naik ke atas perahu naga itu dan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu. Tiada seorang manusia pun ditemukan di atas perahu naga termasuk juga tukang-tukang perahunya, yang tertinggal sekarang hanya sebuah perahu yang kosong tanpa penghuni. Ouyang Hu sambil membopong Ji Kiuliong, beserta si Tiong Pek ikut melompat naik pula ke atas perahu. Melihat saudaranya berada dalam gendongan kakek ular dari lautan timur, tiba-tiba dari sepasang metegak Lem Kun memancar keluar sinar metu yang amat lembut. Ouyang Hu demikian dia berkata, dapatkah kau sembuhkan luka beracun yang dideritanya itu diam-diam. Kakek ular dari lautan timur menempelkan telapak tangan kirinya di atas jalan darah Mia Bun Biat dari Ji Kiuliong, di luarnya dia berusaha bersikap sewajar mungkin. Bisa atau tidak tak berani kupastikan, tapi aku Ouyang Hu bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuan. Gak Lem Kun kembali mengalihkah pandangan matanya ke udara, memandang bintang yang bertebaran nun jauh di sana, lalu ujarnya perlahan, dia adalah satu-satunya sanak keluarga ku yang masih hidup, bila dia sampai mati aku gak lemkun bersumpah tak akan melepaskan seorang bajingan yang manapun jua, sebab aku orang si gak cukup jelas memberdakan manakah budi dan manakah dendam, jika ada orang yang pernah melepaskan budi kepadaku, tak nanti aku bayar raya susu dengan air tuba. Tentu saja perkataannya itu sengaja diucapkan khusus ditujukan untuk Ouyang Hu. Kakek ular dari lautan timur bukan orang bodoh, arti yang sebenarnya dari perkataan itu sudah tentu dipahaminya juga. Padahal si Tiong Pek itu sebenarnya juga termasuk manusia cerdik, tapi dia tak menyangka kalau waktu itu sedang berlangsung pertandingan adu kecerdikan antara dua orang dihadapannya. Sudah barang tentu sebagian besar alasannya adalah karena dia tak pernah menyangka kalau Gak Lam Kun adalah ahli waris dari Tok Liyong Cuncu. Tiba-tiba Gak Lam Kun berpaling ke arah si Tiong Pek, lalu bertanya, Saudara si, apakah peraumu sudah membuang sawah di pantai pulau ini? Siaw te ingin meminjam sebentar peraumu itu untuk beristirahat, boleh bukan silahkan kata si Tiong Pek sambil tersenyum, peraumu Siaw te berlabuh di pantai sebelah Tenggara tiba-tiba teng heco asyu si kakek ular dari lautan timur Uyang Hu menimrung, Gak Lote, jika kau bersedia mempercayai Loh Hu, biar akulah yang menghantar adikmu ini naik ke peraumu. Bagus sekali perkataan Gak Lam Kun agak hambar, aku orang si gak merasa lega hati setelah Ho Chiampuan menyatakan kesediaannya untuk merawat adikku. Sekarang aku musti cepat-cepat mengejar si Ih Chiang Seng, malaikat pukulan dari si Ih, Nian Eng Hao, karena itu terpaksa musti mohon diri lebih dulu tunggu sebentar saudara gak teriak si Tiong Pek, biar Siaw te jalan bersamamu siapa tahu kalau aku dapat membantu dirimu dalam hal-hal yang mendesak dengan kecepatan bagaikan kilat, dua orang itu bergerak meninggalkan pantai, setelah menembusi beberapa tempat hutan lebat, akhirnya di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagad, tampaklah berderet-deret bangunan rumah yang kokoh dan megah muncul di depannya. Gak Lam Kun tertegun, cepat dia menghentikan gerakan tubuhnya. Si Tiong Pek ikut berhenti, lalu menghela nafas ringan. A-a-a-ai, ternyata dugaanku memang tepat kegumamnya, di atas pulau terpencil ini memang terdapat sebuah perkampungan yang kokoh dan megah, si Heng, masa di dalam perkampungan itu ada penghuninya bisik Gak Lam Kun. Sebenarnya pulau kecil ini adalah sebuah pulau yang tak berpenghuni, sudah barang tentu bangunan itu hanya sebuah bangunan rumah kosong yang tak ada. Manusianya jawab si Tiong Pek, dengan suara lirih pula, tapi aku lihat hari ini keadaannya luar biasa, jika dugaanku tidak keliru, sekarang tempat tersebut sudah menjadi sarang naga gua harimau yang berbahaya buat kita semua. Gak Lam Kun mengerutkan dahinya. Saudara si, perkataanmu cuma membuat orang menjadi bingung saja, tolong tanya apakah di atas pulau ini sudah terjadi suatu peristiwa yang maha besar dengan sepasang metu yang tajam bagaikan semilu si Tiong Pek, mengawasi wajah lawannya tanpa berkedip, kemudian ia tersenyum. Gak Heng, ilmu silatmu tinggi dan keberanianmu luar biasa, lagi pula kau tiba di sini selangkah lebih awal dariku, masa kedatanganmu di sini pun lantaran tak terduga Gak Lam Kun tahu, lawannya sudah menaruh curiga, dianggapnya dia sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi, maka sambil tertawa ia menerangkan, aaaai, kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya memalukan sekali, sebetulnya si Yau teh sedang bersampan sambil menikmati keindahan rembulan, tiba-tiba aku temui bergeraknya perahu aneh berbentuk naga dengan kecepatan tinggi, kemudian ku jumpai pula perahu si Heng beserta beberapa buah perahu lain mengikuti di belakangnya aku menjadi keheranan dan ingin tahu, maka cepat-cepat aku pun menyusul kemari. Terus terang saja, sungguh mati si Yau teh tak tahu rahasia dibalik ke semuanya ini, itulah sebabnya ku mohon kepada saudara si agar sudi memberi penjelasan kepada si Yau teh, kembali si Tiong Pek tersenyum. Kagum. Kagum. Sungguh mengagumkan. Dengan sebuah sampan kecil saudara gak bisa demikian cepatnya tiba di tempat ini, kecepatan gerakmu memang luar biasa. Rupanya saudara si curiga kepadaku. Tidak, tidak. Masa aku berani mencurigai saudara gak kata si Tiong Pek sambil tertawa ringan, aku hanya kagum, yaa hanya kagum saja atas kehebatan ilmu silat yang saudara miliki HMMM. Toh ilmu silat dari saudara si juga tak ketinggalan zaman si Tiong Pek kembali tertawa. Saudara gak memang gemar berseloroh, masa cahaya kunang-kunang kau bandingkan dengan cahaya rembulan. Wah, tentu saja aku ketinggalan jauh. Pada hakikatnya memang banyak jago persilatan yang berdatangan ke sini pada malam ini, tapi kalau mau membandingkan mereka dengan kepandayan saudara gak? Oh, mungkin cuma satu dua yang bisa memadahinya, saudara si terlampau sungkan saudara gak? Memangnya kau anggap aku lagi berseloroh tiba-tiba si Tiong Pek menghela nafas panjang, aaaai, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, konon menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, soat Santian Li sudah sampai di kota Gak Ciu-e-ah. Betulkah kabar itu tanya Gak Lemkun dengan perasaan bergetar keras? Betul atau tidak, aku yakin berita itu bukan berita isapan jempol belaka, sebab cepat atau lambat soat Santian Li pasti akan tiba di Bukit Kunsan, cuma kita tak bisa melacaki jejaknya saja. Jadi kalau begitu, kawanan jago persilatan termasuk juga saudara si, mempunyai anggapan bahwa soat Santian Li bercokol, di atas pulau ini si Tiong Pek menggut-manggut. Konon tiga malaikat dari si I telah menyanggupi permintaan soat Santian Li untuk menjadi pembantunya, dan bertugas melindungi keamanan selama berlangsungnya penyerahan lenjana pembunuh naga di Bukit Kunsan, mendengar perkataan itu, Gak Lemkun semakin terperanjat, cepat dia berpikir, masa soat Santian Li mempunyai renjana lain? Kalau tidak, dengan kepandaian silat serta pamornya aku rasa cukup untuk melindungi keamanan sendiri selama berlangsungnya penyerahan lenjana pembunuh naga, kenapa dia mesti minta bantuan tiga malaikat se-ih tiba-tiba si Tiong Pek berkata lagi, saudara gak aku sangat ingin meminjam tenagamu untuk bersama-sama menanggulangi suatu rencana besar, entah bersediakah kau untuk memenuhinya masalah apa saudara sih? Katakan saja secara terperinci, agar si Yau te bisa mempertimbangkannya, andai kata si Yau te memang mampu, sudah tentu akanku bantu sedapat mungkin si Tiong Pek tersenyum katanya, sebetulnya masalahnya bukan masalah besar, sebab hanya sekitar penyerahan lenjana pembunuh naga dari soat Santian Li ke tangan Tok Liyong Cuncu di Bukit Gunsan aku sama sekali tak menyangka kalau urusannya seberat ini, aku lebih-lebih tak menduga kalau para jago kenamaan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam ikut pula dalam perebutan ini, terutama orang-orang dari perguruan panah bercinta. Lantaran waktu berangkat semuanya serbat cepat-cepat dan mendadak, si Yau tetap bisa membawa pembantu yang terlampau banyak, dewasa ini kecuali 18 elang baja bawahanku serta OU Tamcu di bawah panci elang baja, boleh dibilang segenap kekuatan perkumpulan kami belum tiba di sini, jadi kalau dinilai dari situasinya sekarang ini padahal hakikatnya kekuatan kami terlampau minim. Sebab itulah dengan memberanikan diri, si Yau tememohon bantuan dari saudara Gak untuk bersama-sama menanggulangi situasi ini, bila berhasil tentu saja kita nikmati bersama bagus sekali pikir Gak Lem Kun, rupanya kalian memang lagi putar otak untuk menghadapi diriku, HMM. Tak nanti aku Gak Lem Kun menderita kekalahan total dalam permainan catur ini sementara si pemuda termenung si Tiong Pek telah tertawa ringan. Haah, 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 tentu saja jika saudara Gak merasa keberatan, si Yau tepun tak berani terlalu memaksa, marilah kita selidiki bersama keadaan perkampungan itu. Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, tanpa menantikan jawaban dari Gak Lem Kun lagi dia sudah melompat setinggi tiga kaki ke tengah udara, lalu meluncur ke dalam bangunan rumah yang berdiri angker di tengah kegelapan itu. Dalam sekali lompatan, ia sudah mencapai sejauh lima kaki lebih, bukan saja tidak menimbulkan suara, bajunya pun tidak menimbulkan suara kibaran. Enteng lincah dan luar biasa. Menyaksikan itu, Gak Lem Kun menghela nafas, pikirnya, sudah lama ku dengar orang berkata bahwa si Tiong Pek adalah seorang jago lihai di antara kalangan muda, setelah perjumpaan hari ini terbukti sudah kalau berita tersebut bukan berita kosong belaka. Cukup dinilai dari ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna ini, bisa diketahui kalau dia memang terhitung seorang jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, di hati dia berpikir begitu, badannya ikut melompat ke udara, lalu dengan beberapa kali jumpalitan badannya ikut melayang turun sejauh empat lima kaki dari tempat semula. Kegelapan serasa menyelimuti seluruh angkasa, bintang bertaburan di udara dan memancarkan kelipan sinarnya yang redup. Kecuali bangunan rumah yang berderet-deret serta bangunan loteng yang menjulang ke angkasa, dalam perkampungan yang luas dan megah itu hanya dipenuhi oleh pohon pek yang yang tinggi besar dengan dedaunannya yang lebat, suasana menyeramkan gelap, sepi dan tak nampak setitik cahaya pun. Si Tiong Pek bersama Gakul Amkun melompat masuk ke dalam pekarangan rumah, mereka mencoba untuk menengok sekelilingnya, tapi cuma kegelapan yang ditemui. Angin musim gugur yang berhembus lewat, yang menggugurkan gedaunan kering, menambah seramnya suasana dalam perkampungan tersebut. Si Tiong Pek berpaling, dan ujarnya kepada Gakul Amkun sambil tertawa lirih, Saudara Gak, coba kau lihat. Semua jendela dan pintu dalam perkampungan ini tertutup rapat, seolah-olah tiada penghuninya, tapi aku rasa justru keadaan semacam ini harus mengundang kewaspadaan yang lebih tinggi buat kita Gakul Amkun mendengus dingin. HMM. Toh kita sudah sampai di sini, peduli apa yang hendak mereka lakukan atas diri kita si Tiong Pek ikut tertawa. Untuk suksesnya pencarian ini, bagaimana kalau Saudara Gak melakukan tugas pemeriksaan dari timur menuju ke selatan, sedang aku dari barat menuju ke selatan. Bila tidak menemukan sesuatu, kita berkumpul lagi di sini Gakul Amkun tidak menjawab, lalu diakerahkan hawa murninya melambung ke udara dan melayang turun di atas atap rumah dengan rentengnya. Si Tiong Pek akan berangkat duluan kata Gakul Amkun sambil berpaling. Lalu diakerahkan hawa murninya dan melejit ke udara, sekali melompat tubuhnya sudah mencapai sejauh 3-4 kaki dari tempat semula. Dia hinggap di atas sebatang pohon Pek yang, dari situ dengan meminjam tenaga pantulan dari dahan pohon, ibaratnya, kuda langit yang terbang di angkasa, secara beruntun dia lewati tiga lapis bangunan rumah dan melayang turun nun jauh di sana. Lompatan ini hampir mencapai jarak sejauh belasan kaki, bukan saja cepat bagaikan kilat, langkah lompatannya pun luar biasa. Si Tiong Pek yang ada di belakangnya cuma bisa berdiri melongar menyaksikan kesemuanya. Mimpi pun tak pernah ia sangka jika ilmu meringankan tubuh dari Gakul Amkun sudah mencapai taraf sedemikian tingginya, sehingga kalau dibandingkan maka hampir sejajar dengan kemampuan gurunya sendiri. Sebagai pemuda yang panjang pikiran dan banyak tipu musliat, dia lantas mengambil satu keputusan dalam hatinya, bagaimanapun juga dia harus berusaha untuk merangkul pemuda itu agar mau berpihak kepadanya. Begitu keputusan diambil, secepat sambaran petir si Tiong Pek berangkat menuju ke barat. Dalam waktu singkat Gakul Amkun telah melewati beberapa buah halaman luas, tapi yang aneh sepanjang jalan hanya keheningan yang ditemui, tiada jejak manusia yang tampak, tiada cahaya lampu yang terlihat, segala sesuatunya sepi, gelap dan menyeramkan. Aneh benar, masa perkampungan ini tiada penghuninya? Kalau tidak, kenapa sunyi senyap suasana di sini keheningan yang luar biasa, yang berada di luar dugaan ini, mendatangkan perasaan ngeri, perasaan seram bagi siapapun yang kebetulan berada di sana. Terdiam beberapa saat, tiba-tiba Gakul Amkun menyaksikan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari puluhan kaki di hadapannya, cepat nian gerakan tubuh orang itu, hanya sekilas pandangan saja tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Serta merta ia melakukan pengejaran ke sana tapi apa yang ditemukan hanya keheningan di tengah malam buta, tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemui. Kenyataan tersebut makin mengejutkan Gakul Amkun, dia lantas berpikir, bila ditinjau dari gerakan tubuhnya, sudah pasti ilmu silatnya amat tangguh, aaaai, jago lihai dalam dunia persilatan memang tak terhitung jumlahnya malam semakin kelam, suasana semakin hening hanya bintang bertaburan di angkasa, dan rembulan memancarkan sinarnya yang keperak-perakan. Tiba-tiba dari balik sebuah ruangan, dalam bangunan perkampungan itu muncul seberkas sinar lilin, tanpa berpikir panjang Gakul Amkun melompat ke depan dan melayang ke arah mana berasalnya cahaya tersebut. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari balik ruangan. Kedengaran seseorang sedang berkata, dapatkah kau sembuhkan luka racun yang dideritanya itu suara lain yang nyaring segera menjawab, Oh Yang Hu, jika kau dapat menyembuhkannya, kenapa harus datang untuk mohon bantuan Kuik Tzu Sian Seng? Mendengar perkataan itu, kembali Gakul Amkun berpikir, aneh benar, kenapa Oh Yang Hu bisa berada dalam bangunan ini? Kalau didengar dari suara yang nyaring, tampaknya seperti suara dari BWL Perk. Tapi kalau didengar dari pembicaraan selanjutnya, seperti Oh Yang Hu membawa adik J.Q. Leong ke situ untuk mohon bantuan Kuik Tzu Sian Seng guna menyembuhkan racun Jitpoh Toan Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, semua kejadian yang berada di luar dugaan ini membuat Gakul Amkun kebingungan, membuat si pemuda tertegun dan tak tahu apa yang sebetulnya telah terjadi. Dari dalam ruangan kembali terdengar suara dari Teng Hai Cho A Siu Oh Yang Hu, benarkah kau dapat menemukan Kuik Tzu Sian Seng bagiku Oh Yang Hu? Jika kau tidak percaya kepadaku, bahwa dia pergi dari sini aku bukannya tidak percaya kepadamu, cuma soal ini menyangkut soal nyawa manusia, yaa, sekali orang ini mampus, berarti kau Oh Yang Hu juga tak ada harapan untuk hidup lebih lanjut sambung suara nyaring itu dengan cepat. Gakul Amkun yang mendengar perkataan itu sekali lagi tertegun dibuatnya. Aneh benar dari mana BWLipek bisa merabah suara hatiku pikirnya kemudian. Dalam pada itu, kakek ular dari lautan timur Oh Yang Hu sedang tertawa seram. Heeh, 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 aku Oh Yang Hu tak dapat hidup, memangnya Kuik Tzu Sian Seng masih bisa bernyawa HMMM. Seorang jago perselatan yang gagah perkasa, berani berbuat berani pula bertanggung jawab, Kuik Tzu Sian Seng tak akan sepengecut kau Oh Yang Hu rupanya kakek ular dari lautan timur ini sangat jeli terhadap orang itu, meskipun berulang kali dia dicemoh dan dihina, namun sedikit pun tak marah, dia malah berkata lagi sambil tertawa seram, Baik, baik. Rupanya kalian orang-orang perguruan panah bercinta memang lebih berani menghadapi muridnya Tok Liyong Cuncu, bagus. Orang ini ku serahkan kepadamu, bila ia sampai mengalami sesuatu yang tak beres, murid Tok Liyong Cuncu, Gak Lam Kun pasti akan membuat perhitungan sendiri dengan kalian selesai mengucapkan kata-kata tersebut tanpa Oh Yang Hu keluar dari ruangan dengan langkah lebar, kemudian sekali melompat dia sudah berada di atas rumah dan kabur dari situ. Gak Lam Kun merasa terperanjat, sekarang dia baru tahu kalau BW Elibak adalah anggota perguruan panah bercinta, itu berarti quick tusian seng juga merupakan anggota dari perguruan panah bercinta. Gak Lam Kun memandang sekejap sekeliling tempat itu, setelah merasa bahwa di sekitarnya tak ada orang, diam-diam menyelingap ke bawah lalu menyusup ke dalam ruangan, bau harum semerbak tersiar keluar masuk penciuman, tampaknya ruangan ini adalah kamar tidur seorang perempuan. Cahaya lilin bergetar pelan lalu pulih kembali menjadi terang, dalam ruangan terdapat meja dari kayu jendana, mainan dari batu pualam, tirai dari kain sutra warna biru dan alas lantai dari permadani putih suatu dekorasi yang mewah dan megah. Pada sudut dekat dinding memujur sebuah pembaringan berukiran indah, kelambunya tergulung rapi, seperti dan sarung gantalnya bersulamkan bunga mawar yang indah, sudah pasti kamar pribadi seorang nona. Gak lem kun mengerutkan dahinya, dia melirik sekejap ke arah pembaringan di sudut ruangan. Seorang bocah lelaki berbaju putih berbaring di atas pembaringan, dia tak lain adalah Jiki Wuliong seorang pemuda berbaju putih sedang menguruti jalan darah penting di tubuhnya. Cukup memandang baju putihnya, tak usah melihat wajah pun Gak lem kun sudah tahu bahwa dia bukan lain adalah BWLibek, yang misterius itu. Dia sedang pusatkan segenap perhatiannya untuk menguruti jalan darah penting di sekujur tubuh Jiki Wuliong, sekalipun Gak lem kun sudah berada di belakangnya, ternyata ia sama sekali tidak merasakan. Tiba-tiba BWLibek menghentikan perbuatannya, kemudian berpaling seraya tertawa. Kenapa kau juga sampai di sini tegurnya? Sekarang Gak lem kun sudah tahu kalau BWLibek sedang mengobati luka racun dari Jiki Wuliong, meski begitu tanpa sadar dia bertanya kembali, BWLibek, apa yang sedang kau lakukan BWLibek, mengerlingkan matanya lalu tertawa kembali. Kau telah menipu Ong Yong Hu untuk mengantarnya kemari, dan sekarang aku telah menotok delapan nadi urat aneh di tubuh adik Liongmu, ke-364 buah persendiannya sudah kukendorkan. Dalam keadaan begini, bila kau sentuh sedikit saja tubuhnya, miscaya semua tulangnya akan copot dan rontok Gak lem kun tertegun, dia berdiri melongo. Sepatah kata pun belum sempat diucapkan, kembali BWLibek berkata, keadaan Jiki Wuliong sekarang, kecuali isi perutnya masih berjalan normal seperti biasa, padahal kekatnya bagian organ tubuh lainnya sudah tak berguna lagi, racun jahat itu sudah meresap ke dalam tulang melulangnya, kini secara perlahan tapi pasti merembes keluar dari sendi-sendi tulangnya dan mengikuti aliran darah mengalir ke seluruh badan. Dengan demikian racun tersebut akan mengikuti darah masuk ke jantung, tanpa harus mengalami siksaan dan penderitaan yang keji selama tujuh hari, racun itu secara langsung akan menyerang jantung Gak lem kun sangat terkejut, teriaknya, kalau begitu, kau memang sengaja membuat racun itu menyerang jantungnya, yaa, apa boleh buat, jawab BWLibek sambil tersenyum, kecuali berbuat begitu, apalagi yang bisa kita lakukan. Sambil berkata, pelan-pelan dia menuju ke depan pintu, memandang bintang yang bertaburan di angkasa dan menghembuskan napas panjang. Gak lem kun tampaknya telah salah mengartikan perkataan itu, dia mengira BWLibek memang bermaksud hendak mencelakai jiwa J.Q. Leong dengan mempercepat kerjanya racun itu menyerang ke jantung, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Heeh, 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 saudara BWLibek tegurnya sambil tertawa dingin, mati hidup seorang manusia adalah masalah besar, memangnya kau anggap kejadian tersebut cuma bahan suatu gurawan, kau tidak mengerti maksud hatiku kata BWLibek sambil berpaling, sepasang alis matanya berkenyit. HMM. Sekalipun dia harus merasakan siksaan dan penderitaan selama tujuh hari, aku tak berlah kalau kau matikan kesempatan hidupnya selama tujuh hari itu, sekarang kau telah mencelakai jiwanya, maka kau pun harus mengganti dengan nyawamu teriak gak lam kun ketus. Perasaan anak muda tersebut ketika itu dipengaruhi oleh emosi yang meluap, ia tidak memperhatikan bagaimanakah murung dan sedihnya BWLibek, ia tak sudi memberi kesempatan kepadanya untuk memberi keterangan apapun juga. Begitu selesai berkata tiba-tiba ia turun tangan di cengkeramnya urat nadi pada pergelangan tangan BWLibek, dengan jurus Lemhet Poliong, menangkap naga di laut selatan. Serangan cepat dan lagi tepat, dalam perkiraan gak lam kun ancaman itu pasti mendatangkan hasil yang diinginkan. Siapa tahu, baru saja tangan kanannya digerakan, tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat di hadapan matanya, tahu-tahu BWLibek sudah melompat keluar dari ruangan. Gak lam kun tertawa dingin, dia menyusul keluar, tapi dalam waktu yang amar singkat BWLibek sudah lenyap tak berbekas. Tak terkirakan rasa kaget Gak lam kun, cepat-cepat dia melompat ke atap rumah dan memeriksa keadaan sekeliling tempat itu. Di bawah sorotan cahaya rembulan, tampaklah sesosok bayangan manusia sedang berlarian di atas atap kurang lebih belasan kaki jauhnya. Kejut dan marah Gak lam kun, dia merasa diejek, tanpa berpikir panjang dengan suatu gerakan cepat dia mengejar ke arah bayangan tersebut. Rupanya orang di depan merasa kalau dikejar makin cepat Gak lam kun, mengejarnya, semakin cepat pula orang itu melarikan diri. Dalam waktu singkat mereka sudah berada di luar kompleks perumahan tersebut, tapi orang itu masih lari terus dengan kencangnya. BWLibek, Gak lam kun segera berteriak keras, sebagai seorang lelaki sejati, berani berbuat harus berani tanggung jawab, kalau melarikan diri, terhitung jago apaan kamu ini sambil membentak. Gak lam kun berkelebat ke muka, lalu dengan gerakan pepoh tenggong, delapan langkah mencapai langit, bagai burung elang mencari mangsa secepat kilat yang menyusul ke atas, lalu telapak tangan kanannya dengan jurusim buat tiangkong, awan rembulan cahaya kilat, dia hantam punggung orang. Setelah pukulan dilancarkan, Gak lam kun baru mengetahui kalau orang itu bukan BWLibek, dengan perasaan terkejut buru-buru ia menarik kembali serangannya. Siapa tahu, mendadak orang itu tertawa panjang, sambil putar badan kaki kirinya diangkat dan menendang lambung si anak muda. Memutar badan, melancarkan serangan, gerakan tersebut dilakukan hampir bersamaan waktunya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Gak lam kun terperanjat, buru-buru dia melompat mundur dan mengawasi lawannya lebih seksama. Ternyata dia adalah seorang laki-laki berbaju abu-abu dengan sebuah kain cadar menutup di wajahnya, orang itu tak lain adalah si lelaki berbaju abu-abu yang mendayung perahu BWLibek. Terdengar orang berbaju abu-abu itu berkata sambil tertawa tergelak, Gak siangkong, besar amat luapan amarahmu. Jangan kau anggap dengan andalkan beberapa macam kepandaian silat yang kau peroleh dari Tokliong Cuncu, maka kau bisa senaknya merajai dunia persilatan. HMM. Jika pada malam ini aku si orang tua tidak mengeluarkan sedikit kepandaian agar kau tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, entah sampai di mana kesombonganmu di kemudian hari ketika melihat orang adalah sekomplotan BWLibek, dan mendengar perkataannya seketika hawa napsa membunuh di hati Gak Lemkun berkobar, sambil tertawa dingin katanya, BWLibek telah mencelakai adikku, dan sekarang ku jumpaikah sebagai komplotannya, maka lebih baik ku ringkus lebih dulu dirimu selesai berkata, Gak Lemkun segera menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk melancarkan dua buah serangan berantai, angin pukulan meneru-deru, terasalah betapa dasyatnya tenaga pukulan itu. Rupanya si orang berbaju abu-abu tahu serangan itu lihai, dia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan badannya melompat ke samping lalu melambung ke udara bagaikan segulung angin dia menyambar lewat dari bawah kakinya, dengan demikian terhindarlah dia dari ancaman. HMM, jangan kau anggap bisa lolos dari cengkeramanku mentak Gak Lemkun. Tiba-tiba dia melambung ke udara, tangan kirinya mencengkeram tubuh lawan dengan jurusin Leong Tamjiao, naga sakti unjukkan cakar, sedang tangan kanannya secepat. Kilat mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan dengan jurus Boan Koan Huan Poh, Hakim Pengadilan meringkas catatan. Berkilat sepasang met laki-laki berbaju abu-abu itu, pergelangan tangannya segera ditekan ke bawah, lalu dengan gerakan yang aneh sepasang telapak tangannya menotok seperti juga membacok menghantam jalan darah Yan Ki, Tong Bun dan Chi yang tai tiga buah jalan darah penting. Jurus serangan ini anehnya luar biasa, sekalipun Gak Lemkun berilmu tinggi toh sulit juga baginya untuk memunahkan ancaman tersebut, terpaksa ia menarik kembali serangannya dan mundur tiga langkah ke belakang. Tiba-tiba menyelinap dalam pikirannya, Gak Lemkun segera membentak nyaring, apakah kau adalah Jip Toh Toh An Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, kuik tu orang berbaju abu-abu itu tertawa tergelak, tiba-tiba dia menjurah, maafkanlah Daku Gak Lote tanpa menantikan jawaban dari Gak Lemkun, dia putar badan dan segera berlalu dari situ. Gak Lemkun tertawa seram, kembali dia membentak, kuik tu, sebelum kabur tinggalkan dulunya wambu tubuhnya berkelebat ke muka dengan cepatnya, dengan menghimpun hawa sakti Tong Leong Chi Jiao dalam telapak tangan kanannya, secepat kilat dia melancarkan serangan maut. Agaknya orang berbaju abu-abu itu dibuat keder oleh kedasyatan serta keganasan ilmu mahasakti itu, dengan hati tercekat dia terbelalak, untuk sesaat orang itu tak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia masih tertegun, lima gulung angin serangan sedasyat amukan taupan menggulung tiba dan menerjang dadanya. Untunglah di saat yang amat kritis, orang berbaju abu-abu tersebut masih sempat mengempos tenaga dalamnya, cepat dia melindungi dadanya dan melepaskan sebuah serangan ke depan. Kebetulan pada waktu itu muncul pula segulung angin pukulan yang lembut dari arah kanan yang langsung menyerang ke arah gulungan hawa sakti Tong Leong Chi Jiao. Belah aang benturan nyaring tak dapat dihindari lagi. Dengan sempoyongan orang berbaju abu-abu itu mundur tiga empat langkah ke belakang. Terdengar seorang perempuan membenta dengan marah, kau tua bangka yang tak tahu malu, urusan yang serius tidak dilakukan malah berkelahi dengan orang di sini. Memangnya matamu sudah buta hingga maksud hati majikan pun tidak kau pahami setelah berhasil menenteramkan hatinya, orang berbaju abu-abu itu tertawa tergelak. Haaah, 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 lihai benar-benar sangat lihai, ilmu penghancuran dari Tok Leong Chi Jiao tidak berkurang dari kedasyatannya seperti tempoh hari dia putar badan kabur dari situ, dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Untuk melancarkan serangannya tadi, Gak Lam Kun telah menggunakan hawa sakti Tok Leong Chi Jiao-nya sebesar tujuh bagian, setelah serangan dilepaskan dalam perkiraannya kalau tidak mampus orang berbaju abu-abu itu tentu luka parah. Siapa tahu ketika terjadi bentrokan, ia merasakan munculnya segulung tenaga pantulan yang mahadasyat menekan kedadanya membuat darah di tubuhnya bergolak keras. Memang pukulan itu tidak diterima semua oleh orang berbaju abu-abu tapi ada seorang yang membantunya dari samping, tapi sejak terjun ke dalam dunia persilatan baru kali ini Gak Lam Kun menjumpai orang yang memiliki tenaga dalam sesempurna itu. Dalam kejut dan geramnya Gak Lam Kun berpaling, beberapa tombak jauh di depannya berdiri seorang nyonya tua yang rambutnya telah beruban, mukanya masih tampak cantik, sepintas lalu usianya seperti baru mencapai 40 tahunan, tapi rambutnya sudah beruban. Dia memakai jubah panjang berwarna putih dengan celana hitam, sebuah handuk bersulamkan bunga melilit pada pinggangnya, sepasang pedang tersoran di punggung dan tampak gagah perkasa. Gak siangkong katanya berambut uban itu sambil tertawa, kau tak usah berurusan dengan setan tua itu, dia memang selamanya berangasan macam anak-anak saja. Biar kumohonkan maaf baginya selesai berkata dia lantas menjurah, kemudian putar badan siap berlalu dari situ, Gak Lam Kun tertegun, dia seperti orang bodoh yang tak tahu urusan, meski otaknya cerdik. Toh dibuat kebingungan juga oleh keadaan tersebut, waktu dia masih tertegun nyonya berambut uban sudah berada 7-8 kaki jauhnya. Buru-buru dia menyusul ke depan sambil berteriak, eh, 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 nyonya, harap tunggu sebentar, aku masih ada urusan lain yang hendak dibicarakan denganmu nyonya berambut putih itu berhenti dan tertawa. Ada urusan apa Gak siangkong? Silahkan bicara tolong tanya apakah nyonya anggota perguruan tanah bercinta tanya Gak Lam Kun dengan dahi berkerut. Sambil tersenyum nyonya berambut putih itu mengangguk. Yang kalian sebut sebagai majikan apakah BWLBK desak anak muda itu lebih jauh? Nyonya berambut putih itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Kontan saja Gak Lam Kun tertawa dingin. Heeh, 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 bagus. Jadi kau maupun Jitpoh to anhun hendak membekukmu dulu paras muka nyonya berambut putih itu agak berubah, tapi dia berusaha sedapat mungkin untuk menahan diri. Gak siangkong tegurnya, usiamu masih muda, kenapa mulutmu tajam dan suka melukai perasaan orang BWLBK telah mencelakai adikku, aku bersumpah tak akan hidup berdampingan dengannya bentak anak muda itu marah. Setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja nyonya berambut putih itu tertawa terkekeh-kekeh. Gak siangkong, kali ini kau telah membalas air susu dengan air tuba adikmu telah ditolong majikanku. Kalau tidak percaya silahkan memeriksa sendiri. Begitu selesai berbicara, dia lantas mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna dalam dua-tiga kali lompatan bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Di bawah cahaya rembulan, nyonya berambut putih itu lenyap bagaikan segumpal asap. Agak termangu Gak lemkun memandang bayangan tunggungnya yang lenyap di kejauhan itu, lama sekali dia termenung, kemudian baru pikirnya, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki perempuan ini sungguh mengerikan, Pergi datangnya ibarat kilat yang berkelebat di udara, AAAI, rupanya BWLibek adalah seorang manusia yang luar biasa ditinjau dari jurus serangan yang barusan dipergunakan orang berbaju abu-abu itu sudah jelas ilmu tersebut adalah ilmu Piam Goan Chiang dari Jitpoh Toan Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Quick Two. Dan seandainya Quick Two adalah dalang dari sebab kematian gurunya, itu berarti pula antara dia dengan BWLibek akan berhadapan sebagai musuh bebu yutan. Terbayang kembali tentang keadaan tersebut Gak lemkun menghala napas panjang, setelah menentukan arah dia lari kembali ke komplek perkampungan tadi. Ruangan itu terang-benerang bermandikan cahaya, semua benda yang ada di dalam ruang masih tetap seperti sedia kala, tapi BWLibek maupun Jikyu Leong yang berbaring di atas pembaringan telah lenyap tak berbekas. Di atas meja tiba-tiba Gak lemkun menemukan secarik sapu tangan berwarna putih, sapu tangan itu penuh tulisan, segera diambilnya kain itu dan diperiksa isinya, Jikyu Leong adik kecilmu sudah terkena racun jahat yang bersumber dari Bukit Lengsan di wilayah Se'ih. Dengan ilmu sinkang tingkat atasku, semua racun yang mengeram dalam tubuhnya berhasil kudesak keluar bila diberi perawatan yang lebih rutin maka semua pengaruh racun jahat itu akan lenyap dan menjadi sehat kembali. Komplek perkampungan di pulau ini telah diliputi hawa pembunuhan yang hebat, Setiap langkah berarti bahaya mengintai dari mana-mana, semoga kau baik-baik menjaga diri. Di ujung bawah surat tersebut tidak nampak tanda tangan, tapi jelas tulisan seorang perempuan. Selesai membaca tulisan itu, Gak lemkun berdiri termanggu-manggu, lalu menghela napas panjang, pelan-pelan ia keluar dari ruangan dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa, kemudian tubuhnya melompat ke atas atap rumah dan berkelebat menuju ke utara. Dalam waktu singkat beberapa buah bangunan besar telah dilewati, tiba-tiba ia menyaksikan sebuah bangunan mungil di depannya, bangunan itu sangat indah dan dikelilingi kebun bunga yang menawan hati. Satu ingatan segera melintas dalam benak Gak lemkun, pikirnya, aneh, mengapa di tengah kompleks perkampungan yang kosong terdapat sebuah bangunan taman bunga yang demikian indahnya, masa di sini ada penghuninya? Oh iya, BWLi Pek bukankah muncul juga dalam kompleks perkampungan ini? Jangan-jangan dialah pemilik perkampungan ini tapi menurut si Tiong Pek, Soat Santian Li telah tiba pula di pulau ini, atau mungkin dia yang berada dalam perkampungan ini mendadak terdengar suara gemersak muncul di balik semak, lalu berkumandanglah suara teguran, Saudara Gak Kekah yang berada di situ. Sudah lama si Yau Teh mencari jejakmu Gak lemkun kenali suara itu sebagai suara si Tiong Pek, cepat dia melompat turun. Waktu itu si Tiong Pek duduk bersandar di balik semak, Gak lemkun menghampirinya seraya bertanya, Saudara si, berhasil kau temukan jejak musuh si Tiong Pek, menghela napas panjang. A-a-a-a-i, meski musuh tangguh tidak ku jumpai, tapi dari dalam perkampungan ini si Yau Teh telah menjumpai seorang nona muda yang sangat cantik. Bak bidadari-dari kah yang ngan lantas bagaimana tanya Gak lemkun dengan dahi berkerut. Agaknya si Tiong Pek tidak mendengar pertanyaannya, setelah berhenti sejenak, ia berkata kembali, Selama hidup, tak terhitung jumlah gadis cantik yang pernah ku jumpai, tapi belum pernah ku temui gadis rupawan seperti apa yang ku temui barusan. Berdebar juga jantung Gak lemkun setelah mendengar pujian si Tiong Pek atas gadis yang dimaksudkan, Segera pikirnya, benarkah di dalam semua ini terdapat gadis cantik seperti apa yang ia lukiskan. Kalau tidak, mengapa si Tiong Pek bisa kesem-sem macam orang kehilangan Sukma berpikir sampai di situ? Gak lemkun kembali bertanya, kini berada di mana gadis itu agak merah wajah si Tiong Pek lantaran jengah tapi ia toh tersenyum juga. Gadis cantik itu berada dalam komplek perumahan di depan sana. Apakah saudara Gak juga ingin melihat wajahnya? Mari, kuantar engkau ke sana. Setelah berkata, tanpa memperdulikan apakah Gak lemkun setuju atau tidak, ia bangkit dan beranjak lebih dulu. Dengan sekali lompat dia naik ke atas atap rumah, lalu bergerak menuju ke depan, Gak lemkun bimbang sebentar, akhirnya dah menyusul dari belakang. Waktu itu si Tiong Pek sudah melayang turun ke dalam sebuah halaman, dengan cepat gelak lemkun menyusul di belakangnya. Tempat itu adalah sebuah halaman rumah yang indah, sepi dan bersih, sebatang pohon berbunga putih tumbuh dekat dinding pekarangan, lalu di sepanjang dinding penuh dengan pot-pot bunga yang terdiri dari aneka macam bunga. Ketika angin malam berhembus lewat, bau harum bunga serasa memabokkan, harum, segar dan mempesonakan. Si Tiong Pek bersembunyi di belakang beberapa buah pot bunga di deretan sebelah kiri, dia sedang mengintip ruangan di ujung selatan. Menyaksikan perbuatannya itu, dengan dahi berkerut Gak lemkun segera berpikir, sudah jelas dia tahu kalau ruangan itu dihuni seorang gadis. Masa di tengah malam buta begini dia datang mengintip kamar tidur orang, aha, perbuatan semacam ini terlampau memalukan belum habis dia melambun suara tertawa cekikikan berkumandang memecahkan kesunyian, di antara bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu di tengah halaman telah bertambah dengan empat orang gadis cantik bakbida dari dari kayangan, mereka berempat mengenakan gaun tipis berwarna hijau, biru, kuning dan merah. Makin terkejut Gak lemkun setelah menyaksikan gerakan tubuhnya, dia tahu keempat orang Nona itu berilmu silat tinggi, ini dapat dilihat dari gerakan tubuh mereka yang enteng, lincah dan cepat. Si Nona bergaun biru tampil ke muka dengan wajah garang, lalu membentak dengan lantang, Hei, mau apa kamu berdua di situ? Kenapa begitu lancang memasuki halaman rumah kami sambil cengar-cengir si Tiong Pek memberi hormat? Oh, maaf. Maaf. Harap kalian bersedia memberi maaf bila malam buta begini kami mengganggu ketenangan kalian, YAA, makelumlah, di pulau kosong ini tiada tempat berteduh lain kecuali tempat ini, maka kami datang kemari untuk ikut numpang berteduh. Oh, rupanya begitu Nona berbaju hijau yang ada di sudut timur menyahut, kalau begitu cepatlah kalian berdua tinggalkan tempat ini. Jika menunggu sampai Nona kami bangun, untuk meninggalkan tempat ini mungkin tak segampang saat ini si Tiong Pek tersenyum. Bolehkah aku tahu siapa nama Nona kalian? Masa sejelek itu adatnya? Air muka keempat orang itu tiba-tiba berubah hebat, senyuman yang semula menghiasi ujung bibir mereka seketika lenyap tak berbekas, sebagai gantinya muka mereka menjadi sedingin es, alis matanya berkernyit dan kelihatan kalau mereka sedang naik pitam. Pada saat itulah terdengar suara merdu bagaikan burung nuri berkumandang dari balik ruangan, masuk ke rumah orang di tengah malam buta, sudah mengganggu nyenyaknya orang tidur, menjelekan orang lagi. HMM. Jika mereka keberatan untuk meninggalkan tempat ini, bunuh saja dan kubur di situ. Biar selamanya bisa berada di sana suaranya merdu merayu, cukup didengar dari suaranya yang indah menawan dapat dibayangkan betapa cantiknya. cantiknya perempuan itu. Sip Tiong Pek segera tertawa tergelak. Haaah, 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 maaf, maaf. Aku tak tahu kalau Nona berada di tempat ini, bila kedatangan kami telah mengganggu ketenangan Nona, harap kau bersedia memaafkan suara yang merdu merayu itu kembali berkumandang. Orang yang barusan berbicara itu licik, banyak tipu muslihat dan pandai berbohong, tak ada gunanya manusia seperti dia dibiarkan hidup di dunia ini. Nah, sekarang ku hadiahkan kematian dengan bunuh diri kepadamu, sedang orang yang satu lagi boleh tinggalkan tempat ini dengan segera, sejak masuk ke ruangan tersebut, Gak Uem Kun hanya berdiam diri tanpa berbicara, dia hanya berdiri dengan wajah kebingungan. Di saat itulah si Nona baju merah yang berada di sebelah utara membentak kepada Gak Uem Kun dengan suara lantang, Hei, Nona kami telah menghadiahkan pengampunan bagimu, kenapa tidak cepat-cepat kau ucapkan terima kasih kepadanya. Paras muka Gak Uem Kun sedikit pun tidak berubah, malah ia tidak ambil peduli terhadap bentakan tersebut. Sikap seperti ini membuat si Nona berbaju merah itu menjadi tertegun, sekali lagi dia membentak, Hei, memangnya kau Tuli Gak Uem Kun masih juga tidak menggubris, si Tiong Pek yang berada di sampingnya segera terbahak-bahak, haaah, 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 kami berdua tidak bisu ataupun tuli, mulut dan pelinga kami normal senormal manusia biasa, cuma, ya kami merasa sangat terharu oleh pemberian Nona kalian maka untuk sesaat menjadi kaget dan tak tahu bagaimana harus mengucapkan rasa terima kasih bagaimana Nona berbaju merah itu mengeripkan matanya, jadi kalian berani membangkang perintah Nona berbareng dengan ucapan tersebut tiba-tiba ia lancarkan seragapan kilat. Secepat anak panah yang terlepas dari busurnya tahu-tahu sudah bergerak maju, dia langsung menerjang ke hadapan si Tiong Pek, dan mencengkeram pergelangan tangan lawan dengan tangan kirinya. Jurus serangan yang dipakai adalah jurus serangan yang aneh, tapi cepat, dasyat, dan mengerikan. Dengan rasa kaget yang meluap si Tiong Pek, menghindar ke samping, nyaris dia termakan oleh serangan yang maha dasyat itu. Walaupun si Tiong Pek dapat meloloskan diri dari cengkeraman itu dengan egusan badan, Nona baju merah itu tidak kaget ataupun tercengang malah serangan kedua segera dilancarkan. Si Tiong Pek dibikin kaget oleh ancaman itu, yaa, padahal kekatnya Nona berbaju merah itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan seperti itu belum pernah ditemuinya sepanjang hidupnya. Bayangkan saja, seorang gadis muda belia ternyata mempunyai gerakan tubuh yang luar biasa cepatnya mana mungkin dia tidak menjadi kaget? Untung dia sudah bersiap sedia menghadapi ancaman tersebut, coba kalau tidak, niscaya sudah tertangkap lawan. Gak lemkun yang menyaksikan dari samping pun merasa terperanjat, cuma yang membuat dia terperanjat adalah Nona yang berada dalam ruangan itu. Secara beruntun si Nona berbaju merah itu melancarkan tiga buah serangan berantai, dari serangan mencengkeram tiba-tiba saja ia merubahnya menjadi serangan pukulan, di antara berkelebatnya telapak tangan kiri, secara beruntun ia melepaskan lima buah serangan dasyat. Dengan perubahan tersebut, maka semakin menyerang serangannya makin gencar, tangannya yang putih, kecil dan halus ibaratnya kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga, semua pukulan tertuju pada bagian-bagian yang mematikan di tubuh si Tiongpek. Makin terperanjat si Tiongpek menghadapi serangan yang Tian lama Tian bertambah hebat, terutama gerakannya yang aneh serta arah tujuan yang sukar diraba, dalam waktu singkat kembali ia terdesak mudur sejauh 4-5 langkah. Sinona baju biru yang berada di sudut barat daya tiba-tiba bertindak cepat, sambil menekuk pinggang ia lepaskan sebuah sapuan ke arah si Tiongpek. Mengikuti sapuan tersebut, gaun birunya tersingkap lebar sehingga paha dan betisnya yang putih mulus kelihatan semua. Kulit yang halus merangsang itu cukup membuat hati orang berdebar. Oh-oh, oh-oh si Tiongpek sama sekali tak menduga akan kejadian ini, ia kena tersapu sehingga mundur 3 langkah dengan sempoyongan. Sinona baju kuning yang berada di sebelah selatan tak tinggal diam, dia tertawa terkekeh-kekeh lalu melancarkan pula sebuah tendangan kilat. Semua peristiwa ini seketika menimbulkan kobaran amarah di dada si Tiongpek, dengan telapak tangan kanannya dia lepaskan sebuah bacokan ke arah musuhnya. Gagal dengan tendangannya, Sinona baju kuning segera manfaatkan kesempatan itu untuk melompat mundur, dengan demikian ketika si Tiongpek melancarkan bacokannya, Sinona sudah berada empat depa jauhnya dari gelanggang. Gelak tertawa cekik ikan berkumandang dari belakang, Sinona baju hijau yang berada di sudut timur tiba-tiba bertindak cepat. Gagal dengan kun dapat menyaksikan semua peristiwa itu dengan jelas, lebih-lebih setelah si Tiongpek dipermainkan empat orang Nona itu. Dia tak tega, maka sambil melompat ke depan serunya, Saudara si, keempat Nona ini terlampau binal dan nakal, biar aku yang hadapi mereka dengan cekatan dia menerjang ke gelanggang pertempuran lalu tangan kirinya berkelebat secepat kilat menyodok jalan darah Oiji Hiat di lengan kanan Nona berbaju hijau. Nona berbaju hijau itu menjerit kaget, buru-buru dia buyarkan serangannya sambil melompat mundur. Pada saat itu si Tiongpek sedang kebuahkan dipermainkan keempat orang Nona itu. Untunglah di saat yang kritis Gagal dengan kun bertindak cepat dengan menahan serangan-serangan musuh. Dengan demikian maka, ia memperoleh kesempatan untuk mengatur kembali nafasnya. Baru saja Gagalem kun mendesak mundur si Nona baju hijau, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, disusul kemudian si Nona baju biru dan si Nona baju merah melancarkan serangan bersama dari kiri dan kanan. Di antara berkelebatnya bayangan tangan, jari-jari tangan mereka mengurung keempat bagian jalan darah penting di tubuh Gagalem kun. Memang cepat dan tepat ancaman kedua orang Nona itu, serangan mereka dasyat lagi, ini semua membuat Gagalem kun harus berkerut kening, terpaksa dia harus menghindar ke samping dengan gerakan yang aneh tapi lihai. Gerakan dari Gagalem kun itu, sangat aneh dan menjengangkan, untuk sesaat kedua orang Nona itu menghentikan serangannya. Sesaat kemudian, si Nona berbaju merah baru tertawa terkekeh-kekeh, seraya maju ke depan katanya, hei, rupanya kau tidak bisu, kau memang jahat, kau lebih jahat dari dia waktu mengucapkan kata-kata itu wajahnya penuh senyuman dan sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang. Bagaimana jahatku tegur Gagalem kun dingin? Tiba-tiba air muka si Nona berbaju merah berubah, sambil tertawa dingin katanya, orang jahat pantas dibunuh. Untung syocia kami menghadiahkan kehidupan kepadamu, nah cepatlah tinggalkan tempat ini sebelum terlambat. Gagalem kun menyipitkan sepasang matanya lalu tertawa, tak ada artinya memang seseorang hidup terlampau lama di dunia ini, seandainya kalian punya kepandayan untuk membunuhku, aku rela mati satu kali di hadapan kalian, inginku ketahui bagaimana rasanya kalau orang itu mati. Hihiyih, 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 bodoh amat kau ini geli rasanya si Nona baju merah, setelah mendengar perkataan tersebut, sebagai manusia di dunia ini, siapa yang bisa mati lebih dari sekali? Kalau seseorang sudah mati maka tak ada persoalan atau melihat benda di dunia ini bayangkan sendiri nakkah kalau mati mendengar perkataan itu, Gagalem kun menjadi tertegun, segera pikirnya di hati, gadis ini masih polos dan kebocah-bocahan kalau tidak tak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu krihing. Krihing. Krihing tiba-tiba terdengar suara dentingan harpa. Paras muka keempat orang Nona itu kontan berubah hebat. Gagalem kun juga terperanjat, sebab dia masih mengenali suara harpa tersebut sebagai suara harpa yang didengar di tengah telaga tadi, yakni suara yang muncul dari perahu aneh berbentuk naga. Tiba-tiba si Nona berbaju merah menunjukkan perasaan kasihan dan ibat kepada Gagalem kun pintanya, Hei, aku mohon kepadamu sudikah kiranya kau tinggalkan tempat ini? Sebab kalau tidak kau tinggalkan tempat ini Nona kami pasti akan membinasakan dirimu dilihat dari sikap maupun wajahnya memang amat mengenaskan, air mati sempat mengembang di kelopak matanya. Gagalem kun malah menunjukkan sekulung senyuman di ujung bibirnya, ia bertanya dengan lembut, apakah suara harpa itu dimainkan oleh nonamu? Tak usah banyak cerwet dengan orang itu, tuh kasih Nona baju biru yang lebih tua dengan dingin, hayo kita bunuh dulu orang itu, lalu menangkap orang ini dan diserahkan kepada Nona dengan diucapkannya perkataan tersebut. Serempak keempat orang Nona itu bergerak ke muka untuk menyerang si Tiong Pek. Dengan marah si Tiong Pek mementak keras, tangan kirinya mainkan jurus lohan siupit, lohan luruskan lengan, sementara tangan kanannya mainkan jurus huipoh ciongcong, skop terbang menumbuk klonceng, serempak dan menyerang keempat orang gadis itu secara berbareng. Dalam gelisah dan gusarnya ia telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, angin pukulan meneru-deru, keadaannya mengerikan sekali. Keempat orang Nona itu cepat memisahkan diri, begitu lolos dari ancaman si Tiong Pek, telapak tangan dan tendangan kilat beterbangan memenuhi angkasa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami si Tiong Pek, telah menggusarkan hatinya, segenap tenaga murni yang dimilikinya dihimpun menjadi satu, bukannya mundur dia malah mendesak ke depan, dengan jurus si meliong bengu, naga awan menyemburkan kabut, telapak tangan kanannya disodok ke muka. Angin pukulan meneru-deru dan menyapu semua benda di hadapannya, hebatnya bukan kepalang. Secepat kilat empat orang Nona itu mengundurkan diri ke samping, si Nona berbaju biru menjerit tertahan, oh oh, aneh, rupanya secara mendadak ilmu silatnya menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi sebagaimana diketahui, si Tiong Pek adalah seorang manusia licik yang mempunyai perhitungan mengenai segala persoalan, di hari-hari biasa ia tak suka terlampau menonjolkan ilmu silatnya, padahal yang benar kepandaian silatnya sudah pantas disejajarkan dengan jago persilatan kelas 1. Jangankan orang lain, sekalipun gurunya sendiri yakni Tiat Eng Sin Siu, kakek sakti Elang Baja, Oh Bu Hang belum tentu mengetahui dengan jelas berapa tinggi kepandaian silat yang dimiliki si Tiong Pek sekarang. Si Tiong Pek memang cerdas orangnya dan lagi sangat gemar belajar silat, sepanjang hidupnya boleh dibilang semua waktu yang disisihkan ia gunakan sebaik-baiknya untuk mendalami ilmu silatnya. Selama banyak tahun mengembara dalam dunia persilatan, tak terhitung jumlahnya jagoan lihai yang ditemuinya, dan setiap kali ia menyaksikan serangkaian ilmu tangguh yang dimiliki orang lain dengan segala tipu muslihatnya yang lihai dia selalu berusaha untuk mempelajarinya, oleh sebab itulah meskipun usianya masih sangat muda, namun taraf kepandaian silat yang dimilikinya sudah mencapai tingkatan yang amat tinggi. Sejak pertama kali bertemu dengan si Tiong Pek, Gak Lampun sudah tahu kalau rekannya ini memiliki ilmu silat yang lihai sekali meskipun tidak dia perlihatkan secara terang-terangan, ternyata dugaannya memang benar. Begitulah, setelah berhasil memukul mundur keempat orang nona tadi, si Tiong Pek melompat mundur ke sisi Gak Lampun, kemudian katanya, Saudara Gak, keempat orang nona ini terlampau lihai, si Tiong Pek yakin kepandaian ku masih belum mampu untuk menghadapi serangan gabungan mereka berempat kalau diartikan maksud perkataannya, maka orang akan mengartikan sebagai permohonan kepada Gak Lampun agar mewakilinya untuk menghadapi kerubutan tersebut. Padahal, secara diam-diam dia mempunyai suatu tujuan tertentu. Rupanya dia sangat tertarik oleh gerakan tubuh Gak Lampun ketika menghindarkan diri dari kerubutan dua orang gadis tadi. Ia merasa gerakan tubuhnya amat lihai dan cekatan, jelas merupakan kepandaian tingkat tinggi. Hatinya jadi tergerak, dia ingin menggunakan kecerdasan otaknya untuk menyadap kelihayan gerakan dari kepandaian tersebut. Sudah barang tentu Gak Lampun tak akan menyangka kalau ilmu saktinya hendak disadap lawan. Saudara si, kau terlalu sungkan demikian katanya sambil tersenyum, pelan-pelan dia masuk kembali ke gelanggang. Si Nona baju biru, si Nona baju hijau, si Nona baju kuning dan si Nona baju merah segera membentak keras, tiba-tiba mereka memisahkan diri keempat penjuru lalu serintak menyerang Gak Lampun, dalam waktu singkat bayangan telapak tangan dan tendangan kilat memenuhi seluruh hangkasa, mengerikan sekali keadaannya.